Yo, what's up? Ini di sesi ketiga Sesi ketiga kemarin kita udah belajar 12 bar blues Terus scale blues ya Scale blues yang Selain kita main di A ya Kita coba selalu di A dulu aja ya Yang gampangnya yang kemarin gue ajarin Ya kalau lo mau ke G ya tinggal lo geser aja Ini kan A, G ya disini Kemarin gue baca di komen ada yang Bang kalau di E dimana ya Di E ya tinggal kita geser aja G, A, B, C, D, E ya disini Terus ada yang nganya Bang kunci A dominant 7 itu seperti apa gitu Kalau emang lo bener-bener gak tau atau pemula Coba aja googling Atau nge-youtube banyak kok Banyak banget kok Jadi gue mau Jangan terlalu manja kalau mau main gitar Kalau misalnya ada beberapa yang Hal-hal simpel yang gue gak sempet Ajarin detail Kayak contoh chord chord A dominant 7 D dominant 7 E dominant 7 Googling aja Googling aja ya Inisiatif aja gitu Gak usah terlalu manja harus Ini guys Ini kayak gini ya Kayak gini ya Ini bukan Bukan pelajaran buat anak 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 kecil Saat lo udah nentuin lo mau main Blues Bukannya sok jago atau gimana Atau sok menggurui Kalau lo gak bisa ya lo cari sendiri Lo jangan manja lah Jadi gitaris jangan manja Kalau manja gak usah main gitar Main kelereng aja ya Kalau manja gak usah main gitar Serius Kalau manja gak usah main gitar Jadi kalau Cuman chord chord kayak gitu Nanya Nanya-nanya Mending googling aja gitu Gak usah nanya yang Nanya boleh Silahkan gue open banget Untuk orang nanya ke gue Lo mau Sambil kopi ya Mau lewat Instagram Dengan Instagram Atau di komen Komen juga boleh banget Ntar pasti gue bales Tanya gak masalah Tapi jangan nanya yang kelewatan Sampai Bang Adominan 7 tuh kayak gimana Gue cuman tau Aminor doang Kayak gitu-gitu ya Hari gini Teknologi maju Lo bisa googling aja gitu Gampang banget Dan itu yang Maksudnya Pertanyaan yang gampang banget Bisa lo dapetin Dan bisa lo jawab Bukannya gue gak mau jawab Sekali lagi ya Cuman itu Pertanyaan yang gampang banget Lo dapetin Lo tinggal googling aja Udah ketemu gitu Jadi yang pertanyaan yang kayak gitu-gitu Gue anggap Gue anggap Lo gak mau Belajar lebih gitu Lo gak mau Serius belajar Itu tandanya lo gak serius belajar Kalau yang kayak gitu Kayak yang kayak gitu aja lo ranya Lo gak serius belajar Mending gak usah main gitar Ini saran gue Mending gak usah main gitar sama sekali Oke Kita lanjutin ya Sesi 3 Dan gue mau ingetin sekali lagi Buat kalian yang ikutin video ini Atau mau Ikut terusin Apa maksudnya Lanjutin video ini Yang gue mau lo Gak manja Gue disini Gue gak dapet apa-apa dari lo gitu Gue gak dapet apa Lo gak bayar Gue gak dapet bayaran juga Youtube gue Belum bisa Dibonetize Satu di apa Gue gak Nggak ngarepin kesitu Cuman Ya gue mau sharing aja gitu Mau sharing Apa yang gue bisa Bukan yang gue berarti Gue jago ya Gue mau sharing aja Apa yang gue bisa Tapi gue minta lo Jangan manja Gitu doang Gue gak suka banget Hal-hal yang Kayak gitu doang Lo harus Sambil sampe nanya Kayak gitu kan Kayaknya gak Enggak Mau usaha banget Gue aja berusaha Gue mau ngasih audio yang terbaik Gue pake mic Gue pake gitar Gue direct Gue bener-bener bikin video yang bagus Tapi masa Yang kayak gitu Lo gak mau usaha Gue minta timbal baliknya aja Dengan lo Gak manja Gitu doang aja Gue gak dapet apa-apa Serius gue gak dapet apa-apa disini Oke Gue ngajarin lo Pure Karena gue mau ngajarin Dan gue ingin berbagi aja Oke Kemarin udah 12 bar blues Terus scale blues Sekarang teknik yang Cukup penting banget Di blues itu adalah Teknik ketiga yang gue mau bahas adalah Teknik bending Teknik bending itu tekniknya menurut gue Paling susah sih Sampai sekarang gue juga masih belajar Banyak banget bending Banyak banget gitaris yang mainnya Udah bagus Bagus banget Maksudnya dengan Speednya dia Touchnya dia udah enak Udah bagus Cuman Suka false di bendingnya gitu Soalnya bending emang Enggak seperti kita menekan note Misalnya kalau kita menekan note kayak gini Ini kan udah note yang pasti dan fix ya Dan gak bakal false Soalnya note-nya udah pasti Tapi bending itu beda Jadi Teknik ini emang teknik yang Cukup krusial Sebenernya bukan di blues aja sih Di semua aliran musik ini Krusial banget band ini Jadi yang gue mau ajarin itu Dan gue sekalian bagi exercise Atau contohnya Jadi untuk Biar Lo pekah gitu Pekah Dengan note-note Yang lo mau bending Atau lo mau tarik gitu Kita belajar bending satu aja Atau note penuh aja Atau satu note Misalnya gini Kalau untuk nada normalnya Dia seperti ini Tapi kalau kita bending Kita main disini Kalau normalnya Tapi kita bending Kayak gitu Jadi Teknik ini Harus sering banget Lo latih Biar Lo pekah gitu Jadi pas lo narik Lo tau Wah kalau gue menarik note-note menu Feeling gue ini udah tepat Segini gitu Tarikan gue itu segini Kurang lebihnya gitu Jadi Jadi caranya itu Atau exercise-nya itu Gue bagiin seperti ini Ntar gue zoom dulu ya Supaya Lo bisa lihat dengan Cukup detail Oke Jadi Kayak gini ya Jadi lo mainin Lo exercise-nya gini aja Sekalian gue bagiin Leaks Jadinya lo gak boring Untuk belajar Ada leaks Ini jadi Toto leaksnya seperti itu Lo bisa aplikasikan Dengan bending Seperti ini Jadi sini Ditarik ya Jadi Buat lo yang masih Belajar nih Lo mainin dulu aja Leaks yang Note-nya ini Jadi Kuping kita kan Berasa kan Jadi lo bolak-balik Ini dulu aja Terus-terusan Sampai bener-bener Lo temuin Nada yang Sama seperti ini Soalnya kan kita Bending Note penuh Note penuhnya Itu disini Oke Sama yang kedua Di bawah Seperti Jadi Sena satu Sena dua Kesini Kalau kita Note-note Bukan bendingnya Seperti ini Tapi kalau kita Bending Sama kayak yang di atas Kita belajar gini Jadi Jadi Kita cara Mempelajarinnya itu Kita Teken dulu Note penuhnya Baru kita Bending Jadi Kita bisa Ngerasain Oh ini Bendingan gue Udah Bendingan satu Berarti Soalnya Nada yang gue Bending Dan nada yang gue Teken Itu sama Jadi untuk materi Kali ini Seperti itu dulu Bending Bending Ini harus benar-benar Dipelajarin Sesering mungkin Sesering mungkin Dan sebisa mungkin Misalnya Lu lagi latihan Kemarin kan Kita udah Dapet 12 bar blues Udah dapet Scale blues Sebisa mungkin Lu harus Sering praktekin Dan sering Gak apa Selama latihan Lu gini aja Misalnya Misalnya gitu Misalnya ada Nah terus Satu barel lu Baru Gak apa-apa Lu rasain Yang penting Rasanya Buat Sampai Ke Nada Indinya Lu dapet Oke Jadi untuk materi Kali ini Bending Bending Dan Terus dukung Channel ini Dengan Subscribe Share Kalau bisa Share ke teman-teman Yang lain Lu udah dapet Ilmu gratis Ya lu bagiin aja Gratis juga Biar semua Bisa belajar Sama-sama Biar bisa jadi Gitaris-gitaris Yang mantep Oke Thank you Nantikan lagi Sesi selanjutnya Tentang Blues Blues Untuk Pemula Oke Thank you Tentang 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 Tentang